selamat menikmati dan hasil itu telah pun diberi kepada pejabat peguam negara menunggu waktu untuk dibuat pendakwaan sahabat-sahabat semua jadi mari kita ikuti apakah kenyataan daripada Angkatan Mudah Keadilan Sabah yang telah membuat laporan polis terhadap pempengaruh ataupun seorang influencer pro kepada Perikatan Nasional jadi tanpa buang masa sahabat-sahabat semua saya ingin membacakan kenyataan media ini yang sepetik daripada Suara Keadilan mengatakan bahwa Angkatan Mudah Keadilan EMK Sabah yang membuat laporan polis di ibu pejabat polis daerah IPD Kota Kinabalu baru-baru ini dan ekoran ini adalah karena ekoran parodi provokasi pempengaruh Perikatan Nasional yang mendakwa seolah-olah undang-undang syariah sudah dimansuhkan di negara ini Ketuanya Zahidi Jatil berkata hantaran video itu jelas berniat jahat untuk mempersendahkan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen kanun jenayah syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019 selain cuba memanipulasikan fakta katanya lagi video yang dihasilkan secara terang-terangan berniat jahat untuk mempersendahkan proses penghakiman yang telah dilakukan oleh badan perundangan negara ini di samping boleh memesongkan fakta dan selain itu katanya juga video tersebut mendapat kecaman yang hebat daripada warganet hasil daripada video parodi yang berdorasi 3 menit 55 saat itu menyatakan bahwa perbuatan minum arak dan berjudi dan liwat tidak akan dikenakan hukuman katanya dalam kenyataan kenyataan itu jelasnya lagi biarpun Didi Kronikal atau nama sebenarnya Didi Sulaiman Rai 44 tahun memohon maaf atas video tersebut namun sayap angkatan itu berpandangan laporan polis perlu dibuat bagi mengelakkan ia menjadi satu kebiasaan terhadap isu agama bangsa dan juga institusi diraja yaitu isu 3R jadi kami berharap pihak berkuasa katanya khususnya polis dapat mengambil tindakan tegas terhadap beliau supaya pempengaruh tersebut mengambil iktibar dan pengajaran karena hal sedemikian jelas memainkan sentimen 3R jadi Jumat lalu juga IMK membuat laporan polis secara serentak terhadap pempengaruh PNI itu sesulan kenyataan mendakwah kesalahan pengambilan minuman keras berjudi dan meliwat di kalangan orang Islam tidak lagi menjadi kesatu kesalahan tindakan pempengaruh itu dilihat mempermainkan hukum syarat dan memperlecehkan keputusan para hakim di Mahkamah Persetuan serta tidak menghormati semangat rukun negara sesulah itu Kota Polis Negara Tan Sri Razuddin Husandi dilaporkan berkata sebaik 49 laporan polis terhadap didi dibuat di seluruh negara dan dijaga akan terus bertambah dan dalam pengesahan yang dibuat oleh Ketua Polis Negara sebenarnya hasil siasatan itu telahpun diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan selanjutnya jadi sekarang ini sahabat semua tunggu waktu untuk arahan dari pejabat peguam negara sama ada diteruskan pendakwaan atau tidak kalau diteruskan besar kemungkinan sangkut sahabat semua sangkut kenapa saya katakan sebab ini adalah satu perkara yang jelas dan secara terang-terangan beliau sendiri juga telah mengaku bersalah karena membuat video tersebut memohon maaf sudah akhirnya tarik balik padang balik video itu tetapi semua itu tidak cukup kita mahu menggesah pihak berkuasa untuk mengambil tindakan secara tegas kalau tidak sahabat semua mereka akan buat lepas itu minta maaf lagi dan ia telah pun memberi kesan kepada penyokong-penyokong mereka yang begitu fanatik sekali sahabat-sahabat semua itu pandangan saya bagaimana dengan Anda alright sebelum seakhiri saya juga ingin memberikan sedikit perkongsian berkaitan dengan kenyataan daripada Menteri Komunikasi hari ini YB Fami yang mana telah dilancarkan sebenarnya yaitu Code Etika Wartawan dan Garis 8 Panduan itu antara perkara sebenarnya petang tadi yang sudah dilancarkan oleh YB Fami bagi saya sendiri pada pandangan saya ini ini adalah satu perkara yang baik harus disambut dengan baik sekali sebab kita lihat kebelakangan inilah kebelakangan ini ada berita ada portal berita yang telah pun membuat kesalahan dengan membuat fitnah akhirnya memohon permohonan masjid atau buka menarik balik artikel berkenaan ini adalah perkara yang amat-amat membimbangkan kita sahabat-sahabat semua sehingga portal berita pun boleh melakukan kesalahan seperti ini jadi jika tidak dibendung perkara ini akan menjadi satu masalah besar buat negara kita jadi kalau kita kenyataan Menteri Komunikasi YB Fami hari ini melancarkan Code Etika Wartawan Malaysia sebagai Garis Panduan Agensi Media demi memastikan sumber berita dan maklumat yang diyakini oleh rakyat menerusi satu kenyataan Code Etika Wartawan Malaysia itu menggariskan lapan etika utama sebagai rujukan pengamal media ketika menjalankan tugas katanya lapan etika tersebut adalah kewartawanan bertanggung jawab menjadi suara masyarakat mazmur wartawan hendaklah telus dan berintegriti dan wartawan digalakan berlaku adil dalam menyampaikan informasi selain itu pemberitaan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi kesahian dan ketetapan maklumat dan wartawan puluh menghormati prabesi dan kerahasian sumber dalam pada itu wartawan juga perlu memahami undang-undang akta dan polisi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas mereka dan wartawan perlu memberi keutamaan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara berterusan dan tambahkan lagi inisiatif kementerian komunikasi itu dilancarkan melalui jabatan penerangan Malaysia sebagai sumber rujukan bagi pengurusan kad perakuan media JAPEN yang merupakan dokumen pengenalan diri pengamal media seiring dengan evolusi industri media KUAN ITK tersebut dikemas kini dan menjadi panduan oleh semua pemegang KPM yaitu JAPEN dalam melaksanakan tugas demi mendukung pembentukan masyarakat yang berinformasi ujarnya jadi untuk rekod KUAN ITK wartawan Malaysia ini turut melibatkan fakulti komunikasi Universiti Sains Malaysia dan pusat kajian media dan komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia jadi walaupun ya ada diantara pimpinan mungkin juga tidak bersetuju ya dengan apa nih dengan inisiatif yang dibuat oleh YB FAMI ini ada diantara mereka mengatakan ini mengekang dan sebagainya sahabat semua saya tidak lihat pun apa yang dikatakan dalam 8 ya perkara yang dinyatakan itu boleh dikatakan sebagai mengekang ya semuanya adalah satu yang tepat ya apabila mereka dikendaki untuk memberikan informasi yang tepat ya bukannya hanya berkisarkan karena pribadi dan sebagainya jadi ini adalah satu perkara yang harus diberi ujian ya karena kerajaan hari ini berani untuk menambah baik ya di dalam di dalam kewartawanan ini jadi sahabat semua terima kasih sampai disini saja terima kasih karena bersama dan mendengar ya update berita terkini dan sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takapun kangkap 2 tahun keinginan dalam bahasa mulanya tubuh dada tanya selera sekian sudah pada orang yang nopet channel sekian kita berjumpa lagi bye bye selamat menikmati